Oke, selamat pagi ya kepada semua peserta yang sudah bergabung di acara Morning Market Watch. Ini acara yang kita bersebutkan untuk memberikan informasi-informasi penting bagaimana pergerakan market setiap harinya untuk bisa menghasilkan profit yang konsisten. Oke ya, kita seperti biasa kita akan mulai ya dengan mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Oke, kita mulai dari pergerakan dari time frame satu hari ya. Bagaimana kita melihat pergerakan kemarin ya untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat di sini kemarin sempat terjadi koreksi ya di hari Jepang kemarin dan kemudian bertahan di area resisten ya di 1,1607 untuk harga tertinggi. Kemudian untuk support bawah ada di area 1,1565. Kenaikan terhadap mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ini dipengaruhi oleh yang pertama kalau kita lihat dari stokastik ya oskilator ini secara D1 ini sudah over ya di bawah 30 persen ya. Ini menandakan bahwa akan ada koreksi untuk kenaikannya ya. Kemudian yang kedua adalah kita melihat untuk support bawah ya hari ini ada di area 1,1565 ya. Ini area-area support untuk mata uang euro terhadap dolar hari ini ya. Diperkirakan pergerakan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ini diperkirakan akan mengalami trend kenaikan atau bulis ya. Dengan mengicar batas resisten atas di 1,1645 ya. Di area di sini ya untuk pergerakan hari ini. Tentunya juga harus kita lihat bagaimana resisten terdekat saat ini adalah di 1,1612 ya. Ini apakah akan terjadi breakout ya. Ini disebabkan karena tentunya melemahnya dolar Amerika Serikat ya. Ini yang akan memberikan pergerakan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penguatan. Rings trading untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan di 1,1645 sampai di area 1,1565 ya untuk rings trading hari ini untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian kita berpindah kepada mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat ya. Nah di sini kita lihat pergerakan untuk mata uang posterling ini cukup tinggi ya kemarin ya. terjadi koreksi selama 2 hari berturut-turut ya. Kita lihat pergerakan untuk mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat. Ini ada di area support bawah ya pagi ini di 1,3530. Kemudian untuk resisten atas di 1,3615 ya. Ini untuk area-area resisten support ya untuk hari ini. Kemudian ini disebabkan karena tentunya kembali melemahnya dolar Amerika Serikat ya yang menyebabkan mata uang posterling mengalami trend kenaikan ya dan kabung. Kemudian laporan final manufaktur PMI Inggris ya yang lebih baik dari ekspektasi ya. Ini yang diperkirakan akan terjadi trend kenaikan untuk pagi ini ya. Untuk mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk support bawah ada di area 1,3530. Kemudian untuk resisten atas di 1,3615 ya. Sementara ring trading pergerakan untuk mata uang posterling dolar hari ini ya. Kemudian kita berpindah kepada mata uang dolar yen Jepang ya. Kita masih tetap di type frame P1 ya. Ini bagaimana pergerakan kemarin ini sempat mengalami penurunan atau penguatan ya untuk mata uang yen Jepang. Pergerakan untuk hari ini ya, ini karena rangkaian data ekonomi Jepang ya yang lebih baik dari ekspektasi ya. Ini memicu untuk dolar yen Jepang bergerak turun ya. Perkiraan untuk hari ini ya, mata uang dolar yen Jepang ini akan mengalami tren penguatan kembali ya ini dengan mengicar support bawah di 110,60 ya. Kemudian untuk resisten atas ya, ada di 111,25 ya. Jadi di sini sementara ring trading hari ini ya. Dan di sini mungkin kita bisa mengambil peluang ya untuk mendekati resisten di 111,25 dengan mengincar support bawah di 110,60 untuk dolar yen Jepang hari ini ya. Kemudian kita berpindah kepada mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, kita lihat di sini pergerakan untuk mata uang ausi kemarin Jepang juga sempat mengalami tren kenaikan ya, atau bulis ya. Ini sempat karena kembali naiknya harga kompulitas logam tebaga ya. Ini yang membantu kenaikan untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Diperkirakan untuk hari ini ya, akan melanjutkan tren kenaikannya untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat dengan mengincar resisten atas ya di 0,7310 ya untuk resisten atas. Kemudian untuk support bawah diwaspadai ya di 0,7235 ya. Ini apabila jadi breakout, ini ada potensi mengalami tren penurunan kembali ya. Tapi untuk hari ini diperkirakan akan ada tren bulis ya. Ini mengejar resistennya ya di 0,7310. Kemudian kita berpindah kepada indeks saham ya, yaitu adalah indeks Nikkei. Kita perhatikan di sini, masih menggunakan B1 ya. Di sini pagi ini sempat terjadi kembali penurunan ya setelah dalam dua hari berturut-turut ya untuk indeks Nikkei mengalami tren beris ya. Ini karena adanya outlook positif ya yang terhadap permintaan akan yen Jepang ya. Jadi yang kita tahu apabila mata uang Jepang mengalami penguatan biasanya akan berbalik ya dengan indeks sahamnya ya. Ini justru cenderung mengalami tren penurunannya. Hari ini diperkirakan akan melanjutkan kelemahannya ya untuk indeks Nikkei Jepang dengan mengincar support bawah di area 28.090 ya. Di sini, target berikutnya ya. Sekarang ada di area 28.490 ya. Ini masih ada sekitar 400 ya. Ini 400 poin ini bisa mengalami tren penurunan. Kemudian untuk batas resisten atas ya. Ini ada di 29.110 ya untuk level resisten atas untuk indeks Nikkei. Kemudian kita berbeda kepada indeks Hanseng. Ya, untuk pagi ini juga sempat terjadi penurunan untuk indeks Hanseng ya. Ini karena adanya laporan yang menyebutkan bahwa perwakilan dagang Amerika Serikat ya, ini akan mengumumkan pada hari Senin ini ya, bahwa China tidak mematuhi kesempatan perdagangan fase 1 ya. yang dicapai di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump ya, berpeluang menekan turun untuk indeks Hanseng ya. Jadi, masalah politik ya yang dinilai kurang kondusif ya, dengan adanya kesepakatan di bawah mantan Presiden Amerika Serikat yang lalu ya, yaitu Donald Trump ya, ini mengakibatkan pergerakan untuk indeks Hanseng mengalami tren penurunan ya. Di aktor berita tersebut ya, yang menyebabkan tren beris ya untuk indeks Hanseng pagi ini. Kemudian kita berbeda kepada komoditi untuk emas ya. Oke, kita lihat di sini bagaimana pergerakan untuk emas. komoditi emas ya. Kita lihat di sini ada formasi dari technical ya, ini dari candlestick, ini ada formasi triple top ya, di area 1764 ya, ini menjadi resisten cukup kuat untuk hari ini ya, apabila ada tren untuk kenaikannya. Dan untuk selanjutnya di atas level tersebut ya, ini saya memiliki batasan residen atas di 1768 ya, kemudian untuk support bawah ada di area 1751 ya. sementara ring trading untuk hari ini ya, ini diperkirakan di antara harga tersebut ya, di 1768 sampai di 1751. Ini karena koreksi pada dolar Amerika Serikat ya, yang kita tahu tingkat impan hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat ya, yang mengalami penurunan ya, ini berpotensi membantu untuk kenaikan harga emas ya. Pergerakan hari ini diperkirakan untuk komoditi emas, ini akan terjadi tren pulis ya, atau kenaikan. Kemudian kita berpindah kepada komoditi oil ya. Terima kasih telah menonton! Oke ya, jadi pergerakan untuk komoditi oil, ini kita lihat cukup mengalami fluktuasi yang cukup tinggi ya, dalam beberapa hari terakhir ya. Di sini kita lihat batas untuk residen atas ya, ini ada di area 7609 ya. Ya, untuk batasan atas. Kemudian untuk support bawah ya, ini kita lihat, memiliki 745 ya. Ya, pergerakan rings trading sementara untuk komoditi oil ya. Diperkirakan untuk hari ini akan terjadi tren pulis, atau mengalami kenaikan ya, karena adanya permintaan bahan bakar yang meningkat ya, kemudian ditambah lagi melemahnya dolar Amerika Serikat ya. Ini yang menyebabkan permintaan akan minyak atau harga oil, ini mengalami tren kenaikannya ya. Demikian untuk informasi-informasi secara teknikal ya. Kita akan masuk di fundamental news ya. Oke, berita apa yang akan menggerakkan ya, dalam minggu-minggu ini ya. Adanya beberapa kebijakan moneter ya, di beberapa bank sentral ya, terutama di New Zealand ya, bank New Zealand dan bank Australia ya. Ini juga akan menjadi penggerak ya, untuk minggu ini, bagaimana kebijakan-kebijakan moneter yang akan dirilis oleh bank sentral tersebut ya. Kemudian ada data penting untuk minggu ini ya, adalah non-farm peror ya. Ini akan dirilis di hari cepat ya. Ini juga akan menjadi penggerak ya, di dalam pergerakan market ya, untuk minggu-minggu ini. Kemudian kita lanjut untuk di hari Senin, hari ini ya, dari negara Australia. Di pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, ini akan merilis berita inflasi ya, di bulan Oktober. Di sini diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap mata uang Aussie, terhadap dolar ya. Pagi ini pukul 7.00 waktu Indonesia Barat ya, bagi yang trading mata uang Australia. Kemudian siang hari pukul 14.00 dari negara Spanyol, ini akan melaporkan employment change ya, di bulan September. Di sini diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat, yang diperkirakan akan mengalami tren kenaikan. Kemudian pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya, Uni Eropa juga akan melaporkan setik investor confidence ya. Ini juga diperkirakan akan memberi pengaruh kenaikan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian ada laporan dari OPEC ya, ini tentang OPEC meeting ya, yang akan dibahas di hari ini ya. Diperkirakan akan memberikan tekanan untuk komoditi oil ya, yang kita tahu hari ini sempat diperkirakan terjadi tren bulis ya. Apakah hari ini akan terpengaruh ya, untuk hasil dari OPEC meeting ini. Ketitunya bagi trader oil ini harap berhati-hati ya. Kemudian pukul 19.30 ya, ini dari negara Kanada, akan melaporkan laporan building permit ya, di bulan Agustus. Diperkirakan akan mendapatkan tekanan ya, untuk mengalami penurunan untuk dolar Kanada ya. Kemudian pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya, dari negara Amerika Serikat, ini akan melaporkan factory order ya, ini untuk dari pemerintah Amerika Serikat. Bagi yang trading komoditi emas, hati-hati, ini ada peluang untuk terjadi penurunan ya, untuk komoditi emas, untuk nanti malam ya. Demikian informasi yang saya berikan untuk hari ini ya, harap diperhatikan untuk jam rilis beritanya ya. Oke, kita akan masuk ke review ya, signal pagi kita ya. Kemarin pukul tanggal 1 ya, ini tanggal 1. Oke, ada beberapa signal yang kita dapat ya, ini cukup positif juga ya, ada 4 signal yang kita berikan ya, dua terkena take profit ya, kemudian untuk duanya kita tutup secara manual ya, kembali untuk komoditi emas ya, menunjukkan perform terbaiknya ya, menghasilkan profit 453 dolar ya, ini untuk signal hari cepat kemarin ya, kemudian untuk mata uang yuru, ini juga mengenai take profit ya, tempat mendapatkan profit 780 ya, ya oke, jadi perform untuk signal pagi ini ya, terutama untuk komoditi emas, ini cukup bagus ya hasilnya, ini bisa di buat contoh ya, atau bisa diikuti ya, tapi tentunya dengan disclaimer on ya, keputusan menjadi tanggung jawab penuh ya, bagi yang mengikuti ya. Oke, kemudian kita akan masuk di signal pagi kita ya, ini apa yang bisa saya berikan untuk signal pagi ini. Oke, ada signal pagi untuk mata uang yuru terhadap dolar Amerika Serikat. Bisa datang tentu mengambil posisi jual ya, di 1,1597. Oke, Oke, di sini sekarang mendapatkan harga 91 ya, ini sudah mengalami penurunan. Oke, kita akan ambil ya untuk signal pagi kita. Oke, kita akan modifikasi ya, dengan pemasangan take profit dan stop loss 20 ya. Oke ya, jadi sudah terpasang. Oke, kemudian kita melihat peluang untuk komoditi ya. Oke, untuk pagi ini saya akan coba ambil ya posisi jual ya. Oke ya. Oke ya. Oke ya, kita gunakan 1 banding 2 ya, subject to profit 4 pip ya, kemudian stop loss-nya 8 pip. Oke, kemudian kita lihat peluang untuk indeks ya, jadi kita juga perkonsasi untuk indeks, kita lihat apakah ada signal yang bisa kita dapat. Oke, kita akan coba ambil untuk indeks Shanseng ya. Oke, gue gunakan 1 banding 1 ya, untuk pagi ini ada 3 signal yang bisa saya berikan ya, ini yaitu dari mata uang, euro terhadap dolar ya, signal dari MEFX. Kemudian yang kedua adalah komoditi untuk emas ya, ini posisi jual ya, dengan take profit dan stop loss 1 banding 2 ya, dengan 4 dan 8 pip ya. Kemudian kita juga manfaatkan untuk indeks saham, yaitu indeks Shanseng ya, dengan adanya news berita, trend beris ya, ini kita juga secara teknikal kita lihat juga terjadi penurunan. Ini kita coba ambil posisi untuk posisi jual ya. Oke, hari ini saya akan memberikan perangkuman ya, untuk pergerakan market hari ini ya. Yang pertama adalah di minggu ini ya, ini yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar ya, ini yaitu adalah pengumuman, pengumuman monitor ya, dari beberapa bank sentral utama dunia ya, seperti Bank Sentral Selandia Baru dan Bank Sentral Australi ya. Selain ini para trader juga menantikan rilis data penting dari Amerika Serikat ya, seperti data rata-rata pendapatan Amerika Serikat, data NFP ya, dan data tingkat pengangguran Amerika Serikat. Data ini menjadi landasan untuk the Fed ya, menentukan keputusan monitor selanjutnya. Kemudian di hari Senin ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, untuk matawang AUC dolar, ini akan mendapatkan sentimen penggerak ya, dari data rilis tingkat inflasi di Australia ya, yang dirilis oleh Melbourne Institute ya. Bila data ini dilaporkan lebih rendah dari perkiraan, maka AUC USD berpeluang bergerak turun. Siang hari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan 15.30 waktu Indonesia Barat, EURUSD akan mendapatkan penggerak ya, dari data tingkat pengangguran di Spanyol dan tingkat keyakinan investor kafasan EUR ya. Data ini berpeluang menopang kenaikan untuk EURUSD bila hasilnya menunjukkan angka aktual yang lebih besar dari perkiraan. Kemudian bagi trader oil ya, harga minyak berpotensi mendapatkan sentimen penggerak dari pertemuan OPEC+. Bila dalam pertemuan tersebut, anggota OPEC+, memberikan pernyataan untuk meningkatkan produksi minyak mentah dunia, maka harga minyak mentah berpotensi melemah. Kemudian malam hari pukul 19.30, untuk dolar Kanada, akan mendapatkan sentimen penggerak dari data rilis, data izin pembangunan untuk periode Agustus. Meningkatnya pembangunan di Kanada berpeluang untuk memicu penurunan dolar Kanada. Selanjutnya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, harga emas akan mendapat penggerak dari data pesanan pembelian pabrik untuk bulan Agustus. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka harga emas berpeluang bergerak turun. Demikian untuk informasi-informasi yang bisa saya berikan hari ini, barik dari segi teknikal maupun dari fundamental. Semoga bisa memberikan referensi yang cukup bagi pada sempat-sempat trader di mana pun Anda berada, untuk mengambil keputusan hari ini, sehingga hasil yang didapat dari trading hari ini, mendapatkan profit yang konsisten. Demikian informasi yang bisa saya berikan hari ini. Saya, Sonny Clemen, mengucapkan terima kasih banyak. Untuk diri dulu ya, sampai ketemu kembali besok di waktu dan acara yang sama untuk membahas berita-berita terbaru selanjutnya. Oke, saya ucapkan salam sukses dan salam profit untuk kita semua.